Trombocid akan pecah dan mengeluarkan enzim trombocinase atau tromboplastin. Perubahan protrombin yang belum aktif menjadi trombin yang aktif dipercepat oleh adanya ion kalsium. Trombocinase akan mengubah protrombin menjadi enzim trombin. Trombin mengubah protrombin menjadi enzim trombin. Terubah fibrinogen menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang halus yang mencerat sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Proses peradangan atau inflamasi Pada proses penyembuhan luka selanjutnya, gumpalan darah akan mengeluarkan suatu zat kimia yang akan menyebabkan peradangan. Sehingga tidak heran saat darah mulai berhenti, di sekitar luka Anda akan terlihat pembengkakan dan kemerahan. Inilah yang disebut sebagai fase inflamasi. Saat hal ini terjadi, sel darah putih akan menuju ke area luka. Lalu, sel darah putih akan melewati bakteri dan kuman dari area tersebut, agar kita tidak mengalami infeksi. Sel darah putih juga akan memproduksi suatu zat kimia yang dinamakan growth factor. Zat ini berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Ketiga, proses pembangunan jaringan baru atau sel darah merah yang kaya akan oksigen datang ke area tersebut untuk membangun jaringan baru yang disebut dengan jaringan parut. Tahap inilah yang disebut sebagai fase proliferasi. Oksigen yang dibawa oleh sel darah merah juga akan membantu pembentukan jaringan yang baru. Tubuh juga akan mulai memproduksi kolagen yang berperan sebagai penyangga untuk jaringan yang sedang diperbaiki. Proses ini akan membuat bekas luka yang awalnya terlihat berwarna kemerahan, lalu lama-kelamaan akan memudar. Proses penguatan jaringan Proses penyembuhan luka yang terakhir atau fase maturasi adalah untuk menguatkan jaringan yang baru terbentuk. Anda mungkin pernah melihat bekas luka terlihat seperti kulit yang ditarik melebar. Itu adalah salah satu usaha tubuh agar jaringan kulit yang baru benar-benar kuat di tempatnya.